Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum Tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 30 disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke disini ada hukum namanya karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya cara membacanya nun sukun ini dimasukkan ke ya disertai bunyi dengung tahan dan secara praktek ini adalah yang nakis artinya masuk huruf nun ke huruf ya tidak sempurna kenapa? karena ada dengung yang terbawa dari huruf pertama yaitu huruf nun lam sukun ini disebut dengan lam mutlak karena lamnya sukun dan dihadapannya bukan huruf lam lagi juga bukan huruf ro maka lam ini dibaca secara izhar atau jelas disini ada hukum mad asli atau matobi'i matobi'inya matobi'i muqaddar karena ada fathah panjang pada huruf zal maka cara membacanya zal ini kita panjangkan dua harokat berikutnya ada hukum qolqolah sugro karena ada huruf qolqolah yaitu dal yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan maka cara bacanya dipantulkan dalnya ini dengan pantulan yang kecil dan dialirkan uda 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 wana wa berikutnya disini ada hukum madtobi'i madtobi'inya madtobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah maka cara bacanya waunya ini kita panjangkan dua harokat saja uda wana berikutnya ada idgab bi'gunnah idgab bi'gunnahnya nakis karena tanwin fathah ketemu waw maka cara bacanya tanwinnya masuk ke waw uda wana dan dengungkan tahan uda wana masuknya secara tidak sempurna nakis ya karena tanwinnya masih ada yang terbawa yaitu dengungnya dengung dari tanwin wawul lam sukun dibaca secara jelas disebut dengan idhar mutlak lam sukun disebut idhar mutlak apabila depannya bukan huruf lam bukan juga huruf ro ya maka ini lam jelas ya maka ini lam jelas wa zulman berikutnya disini ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat ikhfa awsat karena ada tanwin fathah yang ketemu dengan huruf fa maka tanwin fathah ini dibunyikan samar-samar siap-siap menuju huruf fa disertai bunyi dengung wa zulman dan dengung dan samarnya ini sama seimbang karena tanwin ini karena fa ini maksudnya ya makhrojnya itu tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari nun ada huruf lin atau harfulin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah maka dibacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja huruf sod punya sifat yang tidak memiliki lawan nama sifatnya adalah sofir berdesis seperti suara bidatang suara angsa nusli li matobi'i zahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah maka alam ini kita panjangkan dua harokat saja nusli hi na na matobi'i matobi'i nya matobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah maka nunnya kita panjangkan dua harokat nuslihi na ro huruf ro dibunyikan secara tafhim karena ro nya barisnya tanwin fathah di atas barisnya ya maka bacanya tebal pangkal lidah naikkan ro kemudian jika berhenti di roh hukumnya ini adalah ma da'i wab karena ada baris tanwin fathah yang diwakofkan atau diberhentikan maka cara baca tanwin nya diubah dulu jadi fathah jadi satu barisnya dan panjangkan dua harokat na ro lalu di atasnya ada tanda waqof namanya al-wakfu awla artinya berhenti lebih utama waqa ka mahtobi'i mahtobi'i nya mahtobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah maka cara bacanya dipanjangkan kafnya dua harokat waqa na da za mahtobi'i mahtobi'i nya mahtobi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf zal maka kita panjangkan zal nya dua harokat waqa na dalika alam maht ala jika berhenti di la hukumnya adalah mahtobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah alifnya ini alif bengkok atau alif maksurah panjang jika berhenti dua harokat lamnya ala tapi dibaca panjang dua harokatnya hanya saat berhenti saja sedangkan jika wasol lamnya ini dibaca pendek madnya gugur ala allahi namanya takhalus bil hadfi kenapa? karena ada dua sukun yang bertemu huruf mad kemudian huruf lam sukun pada lam tasdid ini ada lam sukunnya lam sukun dan lam fathah maka terlepaslah huruf madnya jika wasol jadi lamnya gak punya mad kalau wasol lam pendek ala allahi kemudian lam jalalah dibaca secara tafhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah maka bacanya tebal ala allahi lalu alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam tidak perlu dibaca ala allahi mad asli atau matobi'i matobi'inya matobi'i muqaddar karena ditulis dalam bentuk fathah yang panjang maka kita panjangkan lamnya ini dua harokat saja ala allahi ya si si matobi'i matobi'inya matobi'i zahiri karena ada yak sukun yang didahului baris kasrah maka dipanjangkan sinnya dua harokat ya si roh huruf roh dibaca secara tafhim karena barisnya tanwin fathah maka dibaca tebal rohnya ya pangkal lidah naikkan ya si roh kemudian roh apabila berhenti hukumnya adalah ma da'i wab sebab baris tanwin fathah diwakofkan maka tanwinnya jadi fathah dan panjangkan dua harokat yasira man fasaw fanus lihi nara wa kana thalika ala allahi yasira pertanyaan untuk hari ini sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh